Intro Halo, selamat pagi, shalom Gimana kabarnya anak-anak asuhan terkasih? Kembali kita sekolah minggu lagi ya Bersama Tante Iyut Kalian sehat kan? Sehat dan kuat dan masih semangat ikut sekolah minggu Sebelum kita mulai, kita mau pujikan untuk kemuliaan nama Tuhan Kita bernyanyi yuk Kita berdiri yuk, kita semangat memuji Tuhan Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia Kita berkumpul jadi satu Puji Tuhan semesta itu Haleluya Tipu tangan jajah berseri Hilangkanlah hati yang sedih Bukankah Yesus berkata nama yang nyepikan kita Mari kita bersukaria Kita bersukaria Karena ini hari bahagia Karena ini hari bahagia Kita berkumpul jadi satu Puji Tuhan semesta itu Haleluya Tepuk tangan jajah berseri Hilangkanlah hati yang sedih Bukankah Yesus berkata nama yang nyepikan kita Mari kita bersukaria Nah tadi kita sudah memuji Tuhan Sekarang pilihan kita mau absensi ya Anak-anak duduk yang manis, duduk yang baik Tante mau absen Nanti namanya yang disebut Tunjuk tangan ya Dari ada Argia Ada Jacob Ada Raka Ada Karel Ada Hazael Ada Izumi Ada Zofanka Ada Damar Ada Afi Ada Giandra Ada Olive Ada Jema Ada Etna Ada Nara Ada Jeje Ada Julia Ada Chloe Ada Kinaya Ada Tama Ada Audrey Ada Alona Ada Hazael Ada Zoella Ada David Ada Eben Ada Caca Ada Raditya Dan kita punya teman baru Namanya Baby Felicia Dan Baby Lukas Selamat datang di sekolah minggu Tuhan berkati Nah kita mau berdoa dulu ya Kita mau buka sekolah minggu kita pagi ini Lipat tangannya Tutup mata Tunduk kepala Kita mau berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk pagi ini Kami bisa sekolah minggu ini Kami bisa sekolah minggu lagi Tuhan pimpin dan sertai sekolah minggu kami hari ini Biarkan kami menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah kita mau nyanyi satu lagu pujian lagi yuk Kita mau nyanyi yang berjudul Haleluya puji Tuhan Semua bangkit berdiri ya Supaya kita semangat di pagi ini Semangat puji nama Tuhan Haleluya 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 Ku uji Tuhan Tangannya mana Haleluya 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 Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan Puji Tuhan, haleluya, kita diberkati banyak sekali berkat dari Tuhan Nah Tante mau ingatkan hari kepada adik-adik asuhan sekalian Hari Minggu ini kita juga diberi kesempatan untuk memberi persembahan Untuk Tuhan, persembahan yang anak-anak berikan dapat dimasukkan ke dalam amplop Lalu dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang ada di gereja Ataupun dapat ditransfer melalui rekening gereja baptis Indonesia kebayoran Nanti anak-anak bisa minta tolong mama atau papa ya untuk membantu Dan terima kasih anak-anak asuhan sudah setia memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Nah kita mau dengarkan firman Tuhan dari Tante Sonda Duduk yang manis Anak-anak asuhan mendengarkan dan menyimak Tuhan mau bicara melalui firmannya Silahkan Tante Sonda Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Senang sekali adik-adik semua begitu semangat memuji Tuhan bersama dengan Tante Yud Tadi sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan, sudah berdoa juga Dan sekarang Tante Sonda melihat semuanya sudah pada duduk manis Siap untuk mendengarkan cerita Alkitab Cerita Alkitab kita hari ini diambil dari Habakkuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 Dan sekarang mau cerita tentang Bapak Habakkuk Adik-adik mau tahu wajahnya Bapak Habakkuk seperti apa sih Tante Sonda Mana gambar Bapak Habakkuk? Ini adalah gambar Bapak Habakkuk Nabi Habakkuk melayani pada saat sulit Dimana adik-adik tahu enggak waktu itu, wah sedang, nah bahasa Yahuda mengalami suatu masalah kekeringan. Terus orang-orang di sekitarnya juga saling jahat, adik-adik, saling memukul, saling parah. Nah pada saat itu juga Yahuda dipimpin oleh seorang raja, ini dia gambarnya raja, raja yakin. Siapa adik-adik namanya? Raja Yoyakim, tapi sayang adik-adik, raja Yoyakim ini jahat, dia memerintah dengan amat sangat kejam. Wah coba kita lihat, wah keadaan bahasa Yahuda saat itu begitu kacau, saling memukul, saling marah, wah rajanya memerintah dengan sangat tidak adil. Rakyat dan kerajaan selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi adik-adik tahu enggak apa yang dilakukan Nabi Habakkuk? Bapak Habakkuk tetap memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Bapak Habakkuk bilang kepada orang-orang percaya, keadaan seperti apapun, kita tetap harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Tetap setia dan selalu ingat akan Tuhan. Jadi pada saat kita ada masalah, walaupun Nabi Habakkuk bilang, walaupun padang-padang tidak menghasilkan kambing domba terhalau dari kurungan, tapi kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus tetap percaya bahwa Tuhan mengasih kita. Nabi Habakkuk selalu mengajak teman-temannya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan dalam keadaan susah, keadaan sakit, keadaan senang. Nah, semua orang yang takut akan Tuhan, mereka menjadi semangat lagi. Mereka, walaupun susah, tetap memuji Tuhan. Wah, kalau anak-anak asuhan, bisa nggak ya seperti Nabi Habakkuk? Masalah mau tahu deh, pada saat keadaan yang tidak menyenangkan buat anak-anak asuhan itu apa ya? Olif mau jawab? Oh, waaah Afi juga. Wah, Raditya juga mau jawab. Wah, banyak banget yang angkat tangan mau jawab. Oh, pada saat tidak menyenangkan anak-anak asuhan. Oh, pada saat mati lampu karena gelap. Adik-adik takut gelap ya. Nah, pada saat adik-adik merasa takut, adik-adik apa yang dilakukan seperti Bapak Habakkuk tadi? Berdoa dan memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji dia. Wah, keren ya. Jadi, kalau tiba-tiba mati lampu, adik-adik berdoa. Terus, buat anak-anak asuhan, apalagi sih hal-hal yang tidak menyenangkan. Wah, mau main? Nah, jangan main, karena belum waktunya untuk main keluar rumah. Anak-anak kecil harus tinggal di rumah dulu. Oke, kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Minta mama-papa untuk membacakan Alkitab di rumah. Terus, seperti minggu-minggu yang lalu, Tansorang juga pingin ngajak adik-adik bermain lagi nih. Coba, Tansorang pingin. Siapa ya yang mau menjawab Tansorang? Ada beberapa pertanyaan nih mengenai anak Tuhan yang baik. Coba perhatikan gambar berikut ini. Mana ya yang mencerminkan anak Tuhan yang baik? Wah, siapa yang mau jawab? Semuanya angkat tangan. Iya, boleh. Manakah perbuatan yang sesuai dengan perintah Tuhan? Pada saat waktunya untuk berdoa, tapi ada yang main-main. Yang mana ya jawaban yang benar? Pada saat memuji Tuhan, kita berdoa dengan kusuk. Yeay, jawaban yang bawah, yang benar hebat. Nah, kali ini siapa yang mau jawab? Satu, dua, tiga. Wah, pada saat mama beli uang untuk persembahan, tapi dipakai buat beli permen. Mana ya gambar yang benar? Apakah uangnya dimasukkan ke dalam kantong persembahan atau dibelanjakan untuk beli permen? Yang benar adalah... Taraaa, gambar sebelah kiri. Uangnya dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Next, gambar berikutnya adalah... Taraaa, wah. Ini seperti tadi di bangsa Yahudah ya, di mana mereka saling tarik-tarik, saling pukul. Tapi, sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus saling mengasihi. Gambar yang benar adalah... Gambar yang bawah. Yeay, hebat. Next. Iya. Mana nih perbuatan yang baik? Pada saat kita mau tidur, kita berdoa dulu kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk segera tidur, atau... Ah, masih ingin makan, ah. Ada kue enak nih. Mumpung mama, papa tidak lihat. Yang mana ya jawaban yang benar? Yeay, jawaban yang benar adalah jawaban yang di atas, di mana siap-siap untuk berdoa. Hei, hebat. Nah, karena asupan. Tentu senang tenang sekali. Nah, ini dia. Pada saat kita dimarahi sama mama, papa, tutup telinga, gak mau, gak mau, karena sehat, gak mau. Seperti itu. Atau, Iya, mama, aku minta maaf. Ya, yang mana ya jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah jawaban yang di bawah. Yeay, hebat. Oke. Pada saat anak-anak asuhan selalu mengucap syukur sama Tuhan dengan cara berdoa, dengan cara memuji Tuhan. Tuhan Yesus sayang sama anak-anak asuhan, sayang sama Audrey, sayang sama Vanka, sayang sama David, sayang sama nak. Semua deh baby-baby juga. Walaupun masih kecil, tapi Tuhan Yesus tetap sayang. Semuanya Tuhan Yesus sayang. Yesus sayang semua. Semua. semua Yesus sayang anak asuhan khususnya. karena mulai hari ini pada saat adik-adik merasa takut, adik-adik merasa sedih, adik-adik merasa aku sendiri. adik-adik tidak boleh takut, tidak boleh sedih. Karena dalam keadaan apapun, Nabi Habakkuk mengajarkan kita untuk selalu bersuka cita. memuji Tuhan dan berdoa. Jangan marah-marah lagi ya, seperti Raja Yoyakim. Oke, janji ya. Iya, ayat akualan kita hari ini diambil dari Habakkuk 3, ayat 18. Aku bersara-sara di dalam Tuhan. Sekali lagi, Habakkuk 3, ayat 18. Aku bersara-sara di dalam Tuhan. Adik-adik semuanya pintar, semuanya hebat, semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Semuanya pada duduk manis pada saat mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Dan pada saat Tantos Anang bertanya, semua angkat tangan dan berlomba untuk menjawab. Tantos Anang tenang sekali. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan sebelum kita tutup kelas kolam ini kita. kita akan memuji Tuhan dan mengangkat pujian. bersuka cinta adalah suka cinta. Adik-adik semua pasti tahu lagunya. Mari dengan penuh semangat kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama-sama. Allah yang suka cinta di hatiku, di hatiku, di hatiku. Allah yang suka cinta di hatiku, di hatiku. aku bersyukur. aku bersyukur, bersyukur cinta. kasih Tuhan tinggal di dalamku. aku bersyukur, bersyukur cinta. kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah suka suka cinta cinta di hatiku. dimana? di hatiku, di hatiku. Adalah suka suka cinta cinta di hatiku. di hatiku, di hatiku. aku bersyukur, bersyukur cinta. kasih Tuhan tinggal di dalamku. aku bersyukur, bersyukur cinta. kasih Tuhan tinggal di dalamku. aku bersyukur, bersyukur cinta. kasih Tuhan tinggal di dalamku. aku bersyukur, bersyukur cinta. kasih Tuhan tinggal di dalamku. yeee, hebat adik-adik. oke, sekarang kita duduk manis lagi. sekali lagi kita berdoa menghadap Tuhan. seperti biasa Tuhan salam pengen lihat mana tangan adik-adik. yeee, jarinya. lipatkan tangan, tutup mata. mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang baik, Bapak yang boleh kami sampai dalam Yesus Kristus. kami sungguh mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan. terima kasih karena Tuhan boleh menjaga kami dari pagi, dari malam hingga pagi hari ini. kami senang di pagi hari ini, kami boleh mengikuti sekolah minggu di kelas asuhan. terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. kami boleh memberikan persembahan. kami juga boleh berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, seperti cerita pada pagi hari ini, dalam keadaan apapun, baik senang, maupun susah, baik sakit, maupun sehat. kami ingin seperti Bapak Habaku untuk selalu mengucap syukur, selalu bersuka cinta, selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. tolong kami dan mampukan kami ya Tuhan, berkati kami, beri kesehatan buat kami, buat mama, papa, kakak, adik, oma, opa, berkati kami, agar kasih setia Tuhan terus menyertai kami. ampuni ya Bapak, segala dosa dan peranggaran dalam hidup kami. doa yang jauh dan sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru selamatkan yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. dan semua berkata, amin. puji Tuhan. sampai ketemu minggu depan, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. bye-bye. selamat menikmati. hai hai hai, semua anak asuhan di rumah. bertemu lagi dengan Tante Yeni. sudah lama ya, kita tidak membuat prakarya. bulan depan, bulan April, kita akan merayakan Pasca. jadi, kita akan membuat prakarya untuk Pasca nanti. kita akan membuat topi, Rebit seperti ini. membuatnya sangat mudah sekali. semua bahan-lebih. semua bahan-bahannya sudah tersedia. tinggal digunting. anak-anak bisa minta tolong mama untuk membantu menggunting ya. oke, kita akan mulai. mudah sekali membuatnya. gunting, kepala kelinci dan telinga kelinci dengan rapi. kemudian setelah digunting, tempelkan bagian yang seperti ini di tengah-tengah. di tengah-tengah telinga kelinci seperti ini ditempelkan di bagian tengahnya. sesudah itu, ambil pompong yang kecil-kecil ini, tempel di sekeliling telinganya. kemudian, setelah ditempelkan, beri lem sedikit saja di bagian ujung sini. lalu tempelkan di kepala kelinci. ya, sesudah itu, tempelkan mata, kumis, hidung. dan dengan spidol merah dan biru seperti ini, kita akan membuat mulut kelinci seperti ini. mudah sekali membuatnya. pasti anak-anak suka membuatnya. ditemani oleh mamah ya di rumah. ayo, kita semangat membuat topi rabbit untuk pasca. selamat mencoba di rumah. selamat mencoba di rumah. selamat menikmati selamat menikmati